Halo Ayo Bang Jesse Oke loyalitas tanpa batas nih Bang Jesse sibuk kerja tapi tetap nyempet tindakan kesini iya luar biasa banget nggak kayak jupri sampah tapi Bang Bang Jesse Oke silahkan duduk langsung aja jadi kita serahin ke moderator aja ya udahlah abang untuk memanggil para narasumber yoi bener banget berita bukan anak muria buat terima kasih jupri jupri stand up comedy Kompas 2017 belum skripsi tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat yang udah pada datang ke hari terakhir serupa sekata tiga tahun rusak besi repetan terakhir ini kita juga apa bagian dari syukuran kita juga dari anggota kita Jojo Ayu Afia Jonas nerbitin anak pertamanya yang lagi megangin kuda sebuah kencan yang baik Alhamdulillah Insyaallah kita kencan baik ya hari ini pik dan juga bukunya ini subhanallah dibedah sama kira-kira diskusi kita bakal dipantik juga oleh yang udah pada ketau Mbak Niem ada Purnama terima kasih udah datang kalau enggak salah sekarang bulan robyul akhir tapi baru tanggal puluhan tapi Purnamanya datang lebih dulu alhamdulillah enggak biasanya kalau bulan hijrah itu pertama tanggal 15 bulan full Purnama gitu langsung aja kita panggil kepada Mbak Niem ada Purnama Sari silahkan ke depan dan ayo Afia Jonas ini anak ke bulan tahun lalu kita juga udah bedah buku ya bedah bukunya Fena sama imam Budiman itu juga ada laras udah ngebitin buku juga tepuk tangan orang kudu di juru terus juga imam Budiman udah anak ketiga ya Alhamdulillah cuma nggak mau dibedah Oke langsung aja ini buku udah baca kemarin ada-ada baca semua ada-ada beli eh udah 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 ya Alhamdulillah ini ada beberapa cerpen ya gua lupa ada berapa terus juga ada ilustrasinya yang dipajang juga tuh ilustratornya Bung Warisman setiap cerpen kan ada satu ilustrator subhanallah di respon gitu dengan dengan alih wahana ya dan makanya itu kita juga ngangkat tiga tahun terus habis ini dengan alih wahana yaitu serupa sekata dan seniman-senimannya kita undang dan Alhamdulillah mau gitu memamerkan karyanya juga dalam rangka serupa sekata ini yang temen-temen bisa lihat disana langsung thank you cat kita mulai dari Jojo dulu kali ya gimana caranya biar bisa terbitin buku gitu maksudnya apa sih proses kreatifnya tuh kayak gimana gitu gimana juga bisa kita diilustrasikan ya nggak coba tolong Kak Jojo di anuwin ya selamat ulang tahun buat Rusa Besi ya kalau proses kreatif ya itu sebenernya ya nulis aja Bang nulis aja apa yang kita kita lagi dimana kita merasakan apa itu tulis aja Nah untuk penerbitan buku ini sebenernya bukan keinginan sendiri bukan jadi ada di Cirebon itu ada Yayasan ya Yayasan dia ada dokter sama penulis dia mencari tulisan-tulisan orang Cirebon yang kecerpen nah oke ya di Cirebon itu ternyata dicari-dicari Oh nggak ada nggak ada di Cirebon akhirnya mencari orang Cirebon yang di luar dan dia fokus kecerpen akhirnya ketemulah dengan Jojo Jojo ditawarin akhirnya kamu punya naskah nggak coba dilihat apakah bisa diterpikirkan atau tidak akhirnya Jojo awalnya bukan 19 cerpen tapi 22 22 cerpen Jojo kasih terus editornya kan Tony Lesmana ya disini Tony Lesmana itu dipilih lagi jadi ada 19 cerpen ini pilihannya Tony Lesmana setelah itu Jojo kasih naskahnya di edit tapi tiba-tiba minta ilustrasi kelabakan akhirnya waduh ilustrasi nggak ada ilustrasi kan akhirnya mintalah ke temen ada Mas Aris mana ya Mas Aris Mas Aris ya di belakang ini ada Mas Aris ya tepuk tangan buat Mas Aris ya itu lukisannya dua disana dia pelukis aktif di teater kosong juga akhirnya dia mengerjakan 19 ilustrasi itu dalam nggak sampai dua minggu karena itu deadline penerbitnya akhirnya setelah itu ya udah diilustrasiin di edit lagi disunting akhir jadi deh buku Oke berarti itu pencarian orang cerbon gitu ya naskah cerbon gitu ya jadi ternyata dan ilustrasi dikerjakan dua minggu untuk 19 cerpen luar biasa iya iya itu aja sih ya itu dulu kali ya selanjutnya boleh dikasih ke Mbak Mbak Urnama setelah membaca gitu Mbak terus kenal Jojo juga kan ya gimana sih Mbak menurut Mbak nih karya pertama nih karya pertama Jojo gitu selamat mungkin selamat terang semuanya terima kasih ini komunitas Musa Besi sudah undang saya datang kemari maturnol sangat dan datang ke tempat ini juga membincangkan karya dari teman lama saya saya ketemu Jojo sekitar 3 tahun tahun yang lalu itu karena satu acara budaya di Jakarta jadi saya dan Jojo berapa kali diminta untuk membantu ya katakanlah sedikit fan dan dari situ saya kenal dan saya senang terus terang karena sekarang teman lama saya menerbitkan menerbitkan satu buku pertama yang saya pikir sangat sayang untuk tidak dibaca gini ya saya tuh percaya kalau penulis muda terutama mereka yang menerbitkan karya pertama itu sedang menyatakan kepada dunia sastra kehadiran mereka jadi itu anggaplah sebagai satu itialah semangat mereka untuk menulis dan itu perlu kita apresiasi itu yang pertama dan yang kedua setelah saya baca 19 cerpen dalam buku Jojo ini saya menemukan satu relasi yang sangat perlu untuk kita bahas yakni bagaimana perempuan hadir dalam 19 cerpen dengan perspektif yang berbeda-beda pertama adalah perempuan yang mencoba untuk berdaya kita bisa lihat tokoh-tokoh disana dalam cerpen ini para perempuan mengalami berbagai persoalan berbagai problem tapi mereka mencoba untuk lepas dan menyelesaikan problem itu dan yang kedua mereka yang teraniaya jadi perspektif antara berdaya dan teraniaya ini hadir begitu nyata dalam cerpen-cerpen karya Jojo saya percaya juga bahwa ini karena Jojo dekat ya dengan alam sosial kita terutama bagaimana para perempuan hadir dalam lingkungan sehari-hari dan saya pikir ini satu hal yang menarik justru karena diangkat oleh penulis yang baru pertama menerbitkan buku barangkali saya termasuk orang yang konservatif ya untuk menilai sebuah prosa dalam artian begini saya percaya prosa yang bagus itu adalah prosa yang mengungkapkan pertama satu karakter yang kuat yang kedua dia jelas alurnya seperti apa dan yang ketiga dia mencoba untuk mengemukakan konflik yang mengugah katakanlah begitu jadi ketiga hal itu saya temukan juga dalam cerpen-cerpen Jojo ini walaupun tentu nanti kita perlu telisik lagi soal karakter-karakter yang dihadirkan pertama begini karakter yang ada dalam fiksi itu harus juga memiliki logika ceritanya tersendiri jadi mereka tidak hanya hadir eksis sebagai karakter yang diandaikan harus juga punya pertahunan dengan kenyataan saya pikir begitu Jojo mencoba untuk mengeksperimen membuat banyak karakter ada tikus, ada parfum, ada sosok yang tidak nyata, sosok yang imajiner tentu saja dan itu eksplorasi yang menarik untuk dibahas saya pikir dan saya kira apa yang dilakukan Jojo ini sebagai tahap pertama sebagai penulis muda itu bisa menjanjikan untuk dikembangkan lagi lebih lanjut saya pikir dan nanti mungkin Jojo saya sebenarnya ingin tahu bagaimana Jojo memiliki ide untuk membuat karakter-karakter yang tidak biasa ini pertama karakter perempuan yang berdaya dan teraniaya dan yang kedua adalah karakter yang tidak semuanya berdasar pada pokoknya tetapi ada yang sifatnya diimajinerkan saya kira itu akan menarik untuk sisi diskusi kita terima kasih sama-sama, tepuk tangan langsung bagi yang udah baca memang 19 cerpen itu kira-kira tokohnya itu yang menonjol gitu wanita terus ya emang karakternya dan maksudnya konfliknya itu macam-macam gitu ya terus gimana emang ya tadi berdaya dan teraniaya gitu itu sepakat juga sih kalau udah memantik diskusi kita nih ada yang langsung aja kali ke diskusi ya mbak ada yang mau silahkan yang mengajukan pertanyaan mau direpon dulu boleh Jo silahkan Jo Jojo pengen tau dong yang udah baca semuanya yang udah baca semuanya yang udah baca yang baru beberapa baca disana 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 sebagian besar belum baca ya berarti ya oh ya sudah tidak apa-apa ya untuk yang sudah baca memang ada beberapa pertanyaan ya kayak Bang Jesse itu nanya di cerpen terakhir tuh ada cerpen judulnya Mangdul iya itu Mangdul itu sebenarnya Jojo merespon kondisi kampung Jojo di Cirebon jadi itu ada pedagang pedagang asoman aja pedagang mainan tapi dia selalu mereplika mainan-mainan baru dari mall dari yang ada di TV Jojo Jojo memperhatikan mainan-mainan dia gitu oh ini yang ada di TV nih tapi plastiknya dia bikin sendiri entah dari plastik ini bekas iya jadi dia kayak punya inovasi gitu nah akhirnya Jojo menduga-duga oh jangan-jangan masa lalunya kayak gini jangan-jangan masa lalunya kayak gini nah itu hasil imajiner Jojo aja sebenarnya tapi Mangdul itu sosoknya memang ada oh Mangdul itu sosoknya memang ada dan dia tidak pedofil dia masih punya istri punya anak tapi disitu Jojo sebelum LGBT marak ya itu cerpen ditulis tahun tahun 2015 kalau gak salah spoiler tuh ya dikit ya di cerpen terakhir ya Mangdul itu jadi sebenarnya beberapa tokoh nyata mbak Mangdul ini nyata cuma untuk ada tokoh tikus itu jadi Jojo lagi naik mobil eh tiba-tiba bukan naik mobil sih mendampingi orang yang menyetir mobil terus tiba-tiba ada tikus ada tikus tadi dia ngeliat dong Jojo lagi ngapain gitu oh dia ngeliat berarti makhluk hidup itu selain manusia melihat kita sedang apa sedang apa jangan-jangan dia juga punya psikologi sendiri gitu tikus psikologi tapi memang Jojo mengakui karakter tikus ini agak kurang kuat ya soalnya pembacaan Jojo akan tikus bagaimana kehidupannya terus dia makan apa itu Jojo belum terlalu mendalami ya terus kalau buih parfum itu kita hidup dengan parfum ya Jojo itu bukan orang yang suka pakai parfum mbak soalnya badannya udah wangi eh nah tapi Jojo terkarik dengan parfum itu kalau disemprot sep itu ada buihnya kan ya buihnya itu menempel di baju menempel di karpet menempel di kayu tapi itu akan hilang setelah 3 hari seminggu ya kan nah apa dia punya perasaan aduh saya diciptakan Tuhan tapi saya hidup cuma 3 hari gitu apa dia merasakan itu atau tidak merasakan jangan-jangan dia merasakan jangan-jangan dia menyaksikan oh Setia Novanto pas sidang ini bohong dia gue parfum Jo iya nah orang jatuh cinta dengan hal-hal sederhana loh tatapan mata iya kan iya gak lah iya makanya dengan hal-hal yang Jojo lihat Jojo cermati oh jangan-jangan kayak gini dan Jojo tuliskan itu doang mbak seperti itu jadi itu hasil duga-dugaan lo terhadap mobil ada tikus loncat wah psikologi tikus nih asik dia omongin set set pake parfum parfum punya perasaan nih Alhamdulillah oh tapi sebenernya di Cerpen Harum Bonita itu ada mitos kembar pernah tau gak mitos kembar identik itu kalo tinggal bareng itu akan berjodoh oh pernah tau mitos yang berkembang di masyarakat pernah denger gak itu di Sunda di daerah Garut kalo gak salah itu ada mitos itu dan Jojo mencoba oh iya ternyata iya mitosnya bener gitu tapi disitu ada beberapa hal kayak oh ibu bapaknya ternyata kerja dan tidak faktor itu lah ya faktor itu gitu doang sebenernya itu dia mbak jadi lahirnya tuh kira-kira karena emang Jojo nya aja liar sendiri ya oke thank you gimana nih langsung ya ada gak yang mau bertanya tadi udah setting-setting kan mau katanya nanya 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 apa aja udah setting Jojo ya silahkan kita buka diskusinya oh iya ya Allah ini moderator jadah nih maaf ini ngenal-ngenal ini baru sekarang nih kalau ini belum tau mbak Purnama 2016 alu tuh ada apa sayang bara puisi DKJ ada tiga pemenang tuh salah satunya beliau ini judulnya kawitan dulu sama ada tiga orang udah lupa satu lagi laki sama mbak Cinta ya ya lupa satunya siapa tuh oh iya Norman terus juga nerebitin lagi novelnya Kalamata nah ini juga mbak Purnama maaf baru dikenali ini lupa ayo silahkan yang mau bertanya udah baca ataupun yang belum juga yang penasaran sama Jojo atau enggak bagaimana melihat analisis-analisis gitu misalnya ya wawah tadi kan udah iya 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 Aduh Aduh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tepuk tangan dulu dong Buat Gojo yang udah melahirkan anaknya Dan selamat ulang tahun Buat Rusa Besi yang ketiga Selamat datang buat Mbak Dibadu Buat nama, halo, selamat menang Buat Kak Jesse yang memberikan Sentikan semangatnya nih buat diskusi hari ini Tepuk tangan dulu dong Iya sebetulnya Baru-baru kemarin Sebuah kecan yang baik Aku baca ya Terus karena Sebuah kata pengantar mendahului Halaman-halaman cerita Gojo Jadi mau gak mau Karena saya cukup Apa namanya Gak bisa membaca buku itu Dengan cara ngacak-ngacak gitu ya kan Maksudnya dari halaman sekian dulu Dari cerita yang ini dulu gitu Selalu kronologinya dari pertama Halaman pertama, jadi mau gak mau Membaca dulu kata pengantar Yang dibuatkan oleh Penerbitnya ya Atau Dari redakturnya Dari Apa Tony Lesmana itu Mulanya Tapi lumayan apa maksudnya Untuk sebuah kata pengantar Memang sangat diperlukan Apalagi untuk membaca Pemula seperti saya gitu Tapi dalam beberapa hal Kemudian Saya menjadi meragukan Kata pengantar yang ditulis disitu gitu Yang kalau tidak salah Gojo bercerita tentang memanusiakan manusia Dengan gaya pesimisme Disini yang saya garis bawahi ya Pesimisme yang dihadirkan sama Sama Jojo Terus kemudian saya membaca 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 dan segala macam Jangan-jangan Ini justru pertanyaan saya Karena tadi Jojo juga sudah Apa namanya juga tadi Semakin meyakinkan saya Justru Dengan analogi Perasaan-perasaan Bulir-bulir parfum ya kan Jangan-jangan pesimisme Yang didefinisikan sama manusia Itu justru tidak Sepesimisme Apa yang dirasakan Sama bulir-bulir parfum Gitu loh Jangan-jangan Terma-terma Yang dikatakan sama manusia Itu justru bisa jadi Berkebalikan dari apa Yang kita pahami gitu Jangan-jangan Pesimisme yang Mulanya oleh Redaktur atau Editor Disini sorry Yang dikatakan Pesimisme Dikatakan sama editor Justru bukan Pesimisme Karena saya melihat Ada Nada-nada Optimisme Di balik pesimisme Itu justru Dengan caranya Seperti Yang saya ingat Dan masih Nampel Yang masih Nampel di kepala Itu justru Pas Masih Pas dicerita Soal Apa namanya Si Pendaki gunung Itu loh Pendaki gunung Yang dicapain Yang kedua Kalau tidak salah Ya Wanita berbaju hitam Iya Jubah 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 Justru Bukan pesimisme Yang saya tangkap Malah disitu Justru Ada Ada Jangan Jangan Dengan Dengan Karena Cintakol ini Kemudian Melampaui Apa yang Diingini Sama si pembaca Ketika si pembaca Berharap Bahwa si perempuan Ini Dia akan Naik Berempat Semuanya cowok Dan dia cewek Sendiri Si perempuan Ini Tokoh perempuan Ini Seperti melampaui Keinginan kita Semua Baik itu Si pembaca Maupun si tokoh Laki-laki Yang disitu Bahwa Jangan Ikut Ajakkan Itu kan Situ ada Ada Kalau tidak Salah Karasinya Si tokoh Ini Mengalami Pilihan Bahwa Dia harus Ikut si perempuan Duba Kitab Ini Yang Pengai Sampah Itu Atau Dia Masih Bertahan Di gunung Itu Nah Tegangan Tegangan Ini Yang Justru Menjadi Apa Namanya Kalau Menurut Saya Pertaruhan Antara Definisi Pesimisme Dan Optimisme Itu Gitu Jangan Jangan Dengan Si perempuan Ini Mengikuti Si jubah Ini Dengan Pilihannya Justru Disitulah Optimisme Si tokoh Itu Hadir Dan Kita Sekonyong Konyong Bilang Bahwa Itu Sebuah Pesimisme Seorang Perempuan Bukankah Apa-apa Yang Diperjuangkan Sama Perempuan Adalah Mengenai Kebebasan Mengenai Pilihan Dan Segala Macam Meskipun Kebebasan Itu Berlaku Dengan Kebebasan Orang Lain Itu Menurut Saya Dari Impresi Saya Membaca Sebuah Kencan Yang Baikan Berhasil Menurut Saya Buku Ini Membawa Saya Yang Bersenyi Sendiri Diajak Berkencan Bersama Dengan Buku Itu Dengan Caranya Joko Mengajak Kencan Melalui Bukunya Terima 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 Mantap Buk Bagaimana Dia menolak Kata pengantar Jok Enggak sepakat Kata pengantar Yang dikatakan Pesimis Tapi menurut Dia dengan melihat Cerpen Apa Perempuan berjubah hitam Terselip optimis Sebenernya Ada lagi Nggak Di Respon Ada Silahkan Kelihatannya ini Abang kita Mesti bikin review Jadi Analisanya Oke juga Dari Sekian Kisah Yang Jojo Hadirkan Memang Nadanya Kelam Nadanya Muram Dan Saya kira Itu Tidak terindarkan Karena Dunia kita Juga Tidak Sepenuhnya Bahagia Dan Cerita-cerita Sedih Atau Cerita Yang Bikin Kita Galau Itu Seringkali Memang Mendominasi Hari-hari Kita Tapi Yang Jelas Begini Saya ingin Garisbawahi Bahwa Meskipun Cerita Kelam Diankan oleh Jojo Atau Dalam Bahasa Abang Itu Disebut Pesimis Ternyata Nada Optimis Itu Juga Perlu Kita Ragukan Karena Pertama Begini Kita Lihat Cerpen Wanita Berjubah Hitam Dicotohkan Disebutkan Disitu Ada Sisi Mistisme Dari Suatu Gunung Yang Kita Ketahui Sangat Mencekam Hampir Keseluruhan Isi Cerpen Mistisme Mistisme Ini Hadir Pertama Karena Ada Sekelompok Pendaki Gunung Yang Dikabarkan Hilang Melihat Ada Perempuan Di Gunung Itu Yang Berjubah Hitam Dengan Message Bahwa Perempuan Ini Sebenarnya Mengingatkan Mereka Supaya Selalu Menjaga Alam Kurang lebih Begitu Tapi Pertama Gini Bang Perempuan Itu Tidak Nyata Dia Mistis Dia Adalah Sosok Imaginer Sebenarnya Jadi Walaupun Perempuan Itu Digambarkan Begitu Magis Begitu Tidak Nyata Tidak Real Dan Di ending Itu Disebutkan Bahwa Salah Satu Pendaki Gunung Itu Hilang Juga Mengikuti Perempuan Yang Berjubah Hitam Yang Entah Siapa Entah Nyata Atau Tidak Nyata Jadi Optimisme Ini Apakah Sungguh Terjadi Atau Enggak Kan Gitu Karena Tokoh Ini Tidak Real Tokoh Ini Tidak Hadir Sebenarnya Dia Seperti Hadir Dalam Imaginer Mereka Yang Mendaki Gunung Itu Dari Awal Sampai Akhir Disebutkan Orang Tidak Percaya Bahwa Tokoh Itu Ada Sebenarnya Jadi Apa Arti Optimisme Itu Sebenarnya Bang Kalau Sebenarnya Dia Juga Diragukan Keberadaannya Sosok Itu Enggak Pernah Ada Atau Misalnya Juga Dalam Cerpen Cerpen Jujur Yang Lain Katakanlah Yang Saya Ingat Itu Apa Sebuah Kencan Yang Baik Sebuah Kencan Yang Baik Ceritanya Sederhana Sebuah Cinta Sebenarnya Cerita Cinta Seorang Perempuan Memaduk Kasih Dengan Pacarnya Cukup Lama Saya Pikir Kemudian Akibat Desakan Orang Tua Cinta Itu Harus Kandas Di Ending Kita Disuguhkan Peristiwa Dia Menikah Dengan Laki-laki Lain Tapi Kasihnya Yang di Masa Lalu Masih Menghubungi Masih Kota Dan Dengan Secara Simbolis Seolah Seolah-olah Ada Hubungan Antara Wanita Dan Bayinya Dengan Laki-laki Itu Dengan Pacarnya Yang Dulu Jadi Apa Akib Cinta Sebenarnya Jika Kita Mendapati Kinyatakan Bahwa Tidak Bisa Bersama Misalnya Tidak Bisa Hadir Sebagai Satu Konsep Pernihahan Yang Itu Dan Seterusnya Ada Optimisme Memang Bahwa Cinta Mungkin Akan Bersatu Dalam Cerpen Sebuah Kencan Yang Baik Tapi Kenyataannya Enggak Kenyatannya Enggak Jadi Saya Pikir Kalau Bang Tony Lesmana Nulis Begitu Dia Mendapati Bahwa Apa Yang Diangankan Itu Memang Enggak Pernah Jadi Kenyataan Mungkin Sisi Pesimis Yang Dianggap Di Situ Dia Memilih Di Situ Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Tanggapi Sementara Itu Mas Wo Ya Yang Lebih Ya Tadi Kalau Yang Lebih Dominan Atau Yang Pada Akhirnya Kira-kira Memang Ada Harapan Harapan Gitu Ya Tapi Seperti Kandas Di Ujung Seperti Ya Begitulah Yang Pada Akhirnya Kayaknya Pesimis Lebih Dominan Gitu Ada Tangkapan Gak Jo Sebenarnya Di Pengantar Itu Bang Tony Udah Bilang Sebagian Besar Itu Sebagian Besar Tokonya Perempuan Tapi Itu Dengan Jojo Jujur Ini Dengan Alam Bawah Sadar Membuat Toko Itu Perempuan Padahal Sebenarnya Cenderung Jojo Itu Ingin Bikin Toko Tanpa Kelamin Jadi Terserah Pembacanya Mau dia Perempuan Atau Laki-laki Tapi Akhirnya Jadinya Perempuan Nah Disini Sebenarnya Jojo Tidak Ingin Menekan Perempuannya Misalkan Di Wanita Berjubah Hitam Itu Jojo Ingin Menekan Pendaki Gunung Sekarang Itu Buang Sampah Semarangan Jujur Dulu SMP SMA Itu Suka Daki Gunung Sekarang Enggak Karena Itu Di Gunung Kita Cuma Melihat Sampah 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 Yang Di Unggah Di Instagram Oke Ada Sampah Jadi Di Cirmai Itu Di Cirmai Ada Yang Pernah Daki Gunung Cirmai Gak Ada Cirmai Cirmai Itu Sangat Mistis Sangat Mistis Jadi Kencing Itu Harus Dibotol Harus Dibotol Dan Dibawa Pulang Oke Tapi Sekarang Cirmai Tidak Seperti Itu Di Jalur Linggerjati Dulu Cirmai Itu Bersih Tapi Sekarang Banyak Untung Rokok Disitulah Muncul Cerpain Wanita Berjuka Hitam Jadi Sebenernya Pun Jojo Tidak Menekan Perempuannya Tapi Menekan Hicunya Sebenarnya Ada Pesan Dan Untuk Optimisme Atau Pesimisme Itu Jojo Tidak Suka Happy Ending Karena Begini Kita Hidup Itu Dengan Ruka Kita Tumbuh Itu Dengan Ruka Teman Teman Kita Disini Ada Yang Hadir Ibunya Lagi Sakit Teman Teman Kita Disini Ada Yang Hadir Mantanya Lagi Sama Mantanya Lagi Sama Siapa Teman Teman Kita Disini Lagi Hadir Kakeknya Baru Aja Meninggal Jadi Sebenernya Ada Luka Terhimpun Di Set Kehadiran Tapi Ditutup Bang Jesse Misalkan Gak Dapat Bonus Tahunan Gak 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 Itu Luka Sebenernya Semua Disini Punya Luka Yang Jujur Tau Luka Itu Itu Justru Yang Dikintang Hidup Bukan Sumpah Resolusi Itu Sebenernya Mitos Jadi Jadi Percaya Hidup Hidup Dengan Luka Bukan Karena Bahagia Itu Ada Lukanya Kalau Gak Ada Luka Yang Gak Ada Bahagia Itu Sih Itu Sih Iya Gue Baru Sadar Ternyata Ngapa Ya Dibaca Buku Begini Amat Oh Iya Set Ending Semua Bener Juga Termasuk Penyenang Happy Ending Kayak Nyaman Baca Happy Ending Bener Juga Kita Hidup Dengan Luka Ada Ada Ternyata Teman Teman Tau Jawa Tidak Tau Siapa Nama Jokowi Tumpah Ada Lagi Yang Ingin Menanggapi Ya Udah Baca Atau Belum Bang selamat menikmati walaupun pernah bermesraan 5 bulan di awal berdirinya organisasi ini ya jadi kalau saya berkomentar maaf Pak sebelumnya saya memang belum baca cuma cover itu membuat saya berpikir dua kali ya sebab memang saya baca cuma satu setiap berada dari awal saya boleh mengatakan begini kenapa akhir-akhir ini di periode perkembangan psikologi manusia belakangan ini terutama dari era posmo kenapa identitas kita hari ini seharusnya banyak menyerap dimana kita ingin mencapai titik klimas kehidupan tiba-tiba di ranah yang paling lain kita memikirkan suatu yang identitas keperibadian kita malah cenderung kita menampilkan kenikmatan itu sebagai suatu yang sangat tidak nyaman dalam hidup kita cerpen yang ditulis Mbak Jojo ya itu selalu menampilkan sesuatu yang gelap tapi yang menampilkan menurut saya penilaiannya sendiri ada sesuatu hal yang memang terjadi tapi memang hal itu di atas sesuatu penilaian biogradik di dalam hidup kita kalau dalam kita lihat dari pencet yang enak pencet yang nyaman saya pikir akan ditampilkan langkah banyak justru tidak menampilkan apa yang dalam judulnya ini yang saya menarik gitu saya mungkin apa yang ditulis Mbak Jojo mungkin saya bisa kisahkan salah satu misalnya pakai pendekatan si Zek misalnya bahwa pada akhirnya kata-kata yang kita ciptakan sendiri tidak hanya menafsirkan diri kita sendiri tapi pada akhirnya kita menangkap satu bentuk realitas yang pada akhirnya realitas itu sendiri mencapai satu bentuk enigma ideologi itu sendiri jadi kalau kata saya maaf Mbak Jojo ya kalau kita tafsirkan betul apa sih ideologi kita yang ditampilkan dalam tulisan ini mungkin pada dasarnya kita tidak mau menampilkan ideologi kapital sosialisme inilah kita masuk dalam rana ideologi semau gue aja gitu loh jadi saya pikir apa sih sebenarnya saya ingin ingin bertanya kepada Mbak Jojo jujur ya kenapa yang ditampilkan selalu persoalan-persoalan yang mengangkat lebih gelap lebih persoalan-persoalan yang mungkin agak sedikit mungkin ini kisah pribadi yang diangkat tidak kebanyakan orang gitu tahu gitu itu aja dulu terima kasih sama-sama Melky tepuk tangan dong buat Bu Melky ini orang komunikasi yang milsafat Mbak kampil safat jadi ngerespon keadaan sekarang ya pemikiran-pemikiran gitu tadi membawa zizek juga lagi aduh Mel tentang cerita kita yang ternyata juga merupakan kisah orang lain gimana saya ingin ini pemantik bagus sekali ya kebanyakan cerpen Jojo memang cerita tentang perempuan tapi kita harus curiga jangan-jangan perempuan yang dihadirkan oleh Jojo itu stereotyping artinya gini identitas perempuan yang dihadirkan Jojo dalam cerpen-cerpennya itu adalah identitas perempuan sebagai sosok domestik dalam rumah tangga dalam keluarga sekanakan identitasnya tunggal hanya sebagai itu aja apa yang terjadi dengan perempuan domestik dalam rumah tangga perempuan yang lingkup hidupnya hanya dibatasi dalam satu ya lingkup rumah kayak gitu lah relasinya hanya dengan relasi dengan kekasih atau dengan suami atau dengan anak atau dengan mertua sangat terbatas lingkupnya ini seperti stereotyping bahwa ya sekali lagi identitas perempuan hanya sampai di sana tapi yang mau saya tanyakan adalah tidakkah ini justru menimbulkan penilaian yang sifatnya tunggal ya kan tidak ada lapis peran perempuan yang mau Jojo tampilkan gitu loh Jo jadi kayak perempuan identitasnya hanya sampai di sana konfliknya hanya sampai di situ dia teraniaya dia tidak berdaya dalam kekerasan dan dia tidak bisa mengungkapkan dirinya sebagai seorang yang merdeka nah jadi kecenderungan ini mungkin harus disikapi secara hati-hati ya ketika mau buat cerpen agar nanti tidak bias nilai tidak bias nilai bias nilai itu artinya gini kita terjebak pada satu situasi yang tidak memungkinkan perempuan hadir sebagai sosok yang berbeda itu loh jadi terkungkung dengan satu satu penilaian baku dan itu yang harus disikapi aku tidak tahu aku ingin tahu kenapa Jojo menampilkan perempuan justru dalam relasi-relasi yang seperti ini ini menarik ini abang terima kasih pertanyaannya bagus terima kasih Bumiliki ditanggapi silahkan Jo gimana itu emang iya sih situasi atau setting-settingnya itu domestik mungkin Bang Meliki dulu ya mbak jauh banget sepuluh jijik tidak sampai situ pemikiran Jojo jauh banget pembacaan dia ini terlalu jauh tapi untuk Mbak Mada Jojo sebenarnya membaca feminisme atau kesetaraan gender keserasian gender itu tapi sampai sebatas dari Sartre ke Bofia terus ke Rosemary Putnam Tong cuma situ doang dari situ Jojo mengamati oh ternyata di Indonesia itu suara gerakan-gerakan perempuan itu masih belum bisa menyelamatkan yang mbak sebut perempuan domestik dan perempuan-perempuan pekerja rumah tangga eh ibu rumah tangga itu nah mungkin itu alam bawah sadar Jojo karena Jojo melihat ibu-ibu di sekitar Jojo ya seperti itu tapi sebenarnya ada toko perempuan di kesaksian tikus itu dia jadi selingkuhan orang dia free dari menikah itu dia harus nikah untuk bisa berhubungan dengan seorang lelaki yang sudah punya istri tapi akhirnya dia pun kalah dengan lelaki itu itu sebenarnya hubungan subjek-objek perempuan di subjek-objek perempuan dan lelaki mbak disitu itu sebenarnya Jojo ingin menyampaikan itu sehingga mungkin enggak ini ya enggak sampai terus di nasi kucing lauk anjing itu perempuan yang dia punya suami tapi suaminya tertarik dengan perempuan lain dan dia justru membebaskan dirinya sebenarnya mbak oh saya yaudah saya jadi pelacur aja tapi saya masih makanin kamu artinya itu kan keadaan terbalik tadinya laki-laki yang mendominasi perempuan untuk diselingkuhin terus untuk dikhianatin terus tapi disitu akhirnya dia jadi pelacur dan dia yang memberi makan gitu diklarifikasi itu sama Jojo kira-kira maksudnya kayak gitu jadi sebenarnya itu yang menggerakkan Jojo itu ya kenyataan-kenyataan di sekitar Jojo ya apa yang belum belum program kerjanya Komnas Perempuan itu ternyata belum selesai sampai disitu gitu mbak mungkin ya 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 udah nyampe ke kesetaraan gender feminis udah terma-terma itu udah muncul silahkan itu yang udah gatel coba ada lagi ya Bung Bangke Muhammad Ibn Cazar panggilannya Bangke panggilannya Bangke yang bikin instalasi bunga itu ngerespon puisi sia-sia Heri Lanwar silahkan Bung diri boleh selamat malam teman-teman malam malam cukup menarik ya apa kali ya aku baca cerpenjo cuman gue lebih pengen ngajak teman-teman buat ngeliat cover ya cover cover buku yang dari apa sih mas warisman mas warisman sebenarnya ngerespon ngerespon cerpen puisi atau tulisan bagi penggiat apa ya visual atau gambar cukup sulit ya sebenarnya pengen-pengen pengen tahu aja sih pemilihan cover cover bukunya pemilihan covernya bagaimana ngerespon gitu ya iya iya benar-benar wah seru juga ilustrator ya kalian jawab iya ilustrator sebenarnya Bung Warisman coba dah tolong dah itu bagaimana ditanggapi Bung Warisman Bung bangke menanyakan gimana ngerespon cerpen gitu dijadikan rupa depan juga boleh ke depan sini terus pemilihan cover sebuah kencan yang baik bagaimana kelebihan bangkunya emang takdir gimana ya saya gak denger iya mas ngerespon ngerespon cerpen atau tuliskan bagi bagi gue kan cukup cukup sulit ya dengan waktu yang dengan waktu yang cukup singkat ya bisa ngerespon itu kan apa cover yang cerpen harum bonita kan soalnya aku sering lihat cover atau poster poster ilustrasi dengan buddha ya buddha itu ya buddha kayak gitu kan cuma pengen 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 tahu sebetulnya banyak apa ya ilustrasi ilustrasi yang dibukul sebenarnya banyak apa ya banyak yang lahir lagi gitu sebenarnya banyak yang lebih pas dari apa namanya dari ilustrasi yang disini kemarin karena jaslan jadi diburu-buru diburu-buru sebetulnya banyak apa ya banyak ada berapa ya kira-kira sampai ada 25 gambar lagi termasuk yang di pojok itu untuk apa namanya cover cover tadi itu yang milih editor ya Joe oh yang milih Jojo oh yang milih Jojo bilang buat covernya tadi itu layout cover dan lain-lain saya gak tahu menahu jadi yang cover ini yang milih Jojo gitu gimana gimana bang kesulitannya gimana sih bang maksudnya baca nih kita baca nih terus langsung aja ngelukis gitu pakai tutup mata gitu tinggal kali ya aja ke posisi kreak saya lebih banyak ngobrol aja mungkin sebetulnya ini kan ada 19 nah sesudah 19 ini ada sekitar 25 gambar lagi 25 lukisan yang gak terbit disini dan 25 lukisan itu babonnya ya dari sini babonnya dari cerpen-cerpennya Jojo gitu berarti 19 pada 25 40-an bikin gambar 40-an dalam 2 minggu gitu bang sebenarnya yang 2 minggu itu itu oh 2 minggu ini setelah 2 minggu terbit saya masih baca dan tembong sampai sekarang sekitar 25 ini oh masih terus merespon seru-seru seru-seru gimana bumbang gimana jauh gimana jauh cover jauh cover jauh coba cover jauh kenapa milik iya sebenarnya otoritas penerbit ya mbak untuk menentukan cover dan penerbitnya ini nah penerbitnya memutuskan memakai cover ini ini cover ilustrasi mawar kelima tentang biasa lah mbak perempuan laki-laki ya tapi jojo menolak tapi ini memang ada tekanan mbak memang ada tekanan dari penerbit pakai ini pakai ini pakai ini ini menarik ini menarik tapi jojo hati jojo itu kesini itu kesini dan ini mewakili ya meskipun ini dari harum bonita ya kak bangke harum bonita itu seks bebas antara adik sama kakak kandung tapi ini mewakili sebuah kencan yang baik yang ditanya mas Melky tadi sebuah kencan yang baik maksud jojo gini baik itu bukan baik dalam normatif ya bukan baik di sosial bukan baik dihukum tapi baik menurut bagaimana yang terlibat kencan itu misalkan itu kan istri orang dengan kekasihnya gak mungkin dong mereka kencan di rumahnya sendiri itu baik ya baik di cafe berdua tanpa tahu suaminya itu maksudnya baik tapi ternyata baik itu juga tidak baik-baik saja ada banyak luka ada banyak harapan yang kandas di situ jadi sebenarnya ini ini aja mbak ini pilihan hati banget kudanya kudanya bagus gak mungkin ini menarik sih kenapa kuda kenapa melayang mungkin bisa dijelasin mas mas saya mau nanya sama bangke kesannya apa sih ada kesan apa gitu di cover gambar di depan ini sebenarnya yang gue liat kayak kebanyakan beberapa ateksi desain ya gitu beberapa ilustrasi tentang kuda yang apa ya dia mau gak satu kata aja kesannya kalau melihat gambar terus spontan kesannya apa terima kasih itu dia itu bincang seniman yang ngerespon cover dan gambar-gambar Jojo juga tadi menyampaikan Bapur ada tangkapan mbak oh gak soal gambarnya cuman tugas seniman luar biasa ya ada lagi siapa bo Bang Jek Bang Jek Bang Jek iyalah kudu banget coba dah tolong dah sebagai-sebagai eh dosen ngomong yang bener tolonglah ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya saya berterima kasih kepada mbak nima dan puna masari yang udah mau hadir gitu ya dan semuanya kami mewakili teman-teman rusa besi rasa terhormat sebetulnya ada beberapa kesan setelah baca beberapa cerpen Jojo jujur belum semuanya gitu ya ya setengah lebih lah ada berapa ya 19 ya kalau saya pribadi melihat mungkin mirip kayak seperti Melky ya kesannya itu cerita-ceritanya itu gelap gitu cenderung ini pembacaan saya cenderung ada ada kemurungan gitu dalam ceritanya walaupun ya tadi masalah perempuan itu dominan dalam beberapa cerpen tokoh-tokohnya ya rata-rata perempuan apalagi banyak cerita dengan naratornya itu orang pertama gitu jadi mungkin kalau membacanya perempuan itu akan lebih kerasa banget gitu atau saya sebagai laki-laki ketika baca itu setidaknya bisa tahu suara perempuan itu seperti itu gitu dengan berbagai problemanya dan seperti apa ya jargon jargon feminis itu apa apa yang privat itu justru yang politik gitu kan ada kayak gitulah nanti mohon dikoreksi sama Melki jadi saya bisa melihat itu ketika baca Jojo dan sebetulnya ada harapan juga ketika baca gitu bisa gak Jojo mungkin next project gitu ya justru mendekonstruksi perempuan dalam cerita-teritanya gitu misalnya gini saya teringat kumpulan cerpennya Intan Paramadita gitu yang sihir perempuan ya kan itu hampir seluruh ceritanya itu itu justru mendekonstruksi perempuan jadi misalnya tentang penyihir gitu ya penyihir itu di kita itu di di masyarakat kita yang dipahami penyihir itu selalu laki-laki eh sorry selalu perempuan maka itu di dekonstruksi gitu mungkin ya bukan bermaksud untuk mengikuti ya cuma ide-ide itu mungkin kalau Jojo masih mau apa berjalan di perjuangan perempuan ya mungkin itu bisa dikembang itu aja ya ya itu dan ini satu lagi mungkin nanti bisa ditanya ke Mas Warisman ya rata-rata ilustrasinya itu yang dominan itu hitam dan merah gitu saya gak tau apakah Mas Warisman apa ya Anarko atau AC Milan gitu oke terima kasih Bung Jek emang dasar dosen pengennya ngasih tugas aja next project lu suruh bikinin dekonstruksi perempuan Jojo wah sih udah habis bang liburan aja sih dulu iya itu tanggapan dari Bung Jek coba Mbak Ur bagaimana sependapat kah gitu ya ini menarik juga saya termasuk mungkin barangkali satu orang yang percaya bahwa kenyataan itu bisa ditafsir ulang lewat karya sastra jadi ketika seseorang menulis dia sebenarnya sedang merespon apa yang terjadi di sekitarnya respon ini adalah satu pandangan kreatif sang pengarah dia bisa melakukan dekonstruksi atas kenyataan dia bisa melakukan afirmasi mungkin atau malah dia membuat suatu kenyataan baru lewat karangan-karangannya saya pikir peluang ini pasti selalu ada sebagaimana juga kalau misalnya kita baca cerpen-cerpennya Hamzat Rangkuti dia bicara dengan sangat realis tentang kenyataan orang-orang terpinggirkan tentang mereka mereka yang teraniaya mereka yang miskin mereka yang tidak mendapatkan akses dalam satu tatanan sosial yang mapan seperti yang kita ketahui sekarang tapi Hamzat Rangkuti membuat satu realita baru dalam karangan-karangannya dimana orang-orang yang teraniaya itu tidak tunggal nilai mereka tidak semuanya baik seolah-olah seperti yang ada dalam sinetron-sinetron kita lah orang miskin pasti selalu baik orang kaya pasti selalu jahat tapi kalau dalam cerpen Hamzat Rangkuti kenyataan itu dibalik jadi ada proses dia untuk melakukan perenungan atas apa yang terjadi di sekitarnya dimana bahwa manusia itu ada punya banyak lapis perasaan ada lapis identitas ada aneka lapis hal yang membuat kita menyadari bahwa kenyataan itu beragam mungkin Jojo juga bisa mempertimbangkan hal seperti itu dengan percaya bahwa ya pengarang tidak bisa lepas dari kenyataan sehari-harinya dan dia perlu untuk melakukan pernyataan diri melalui tulisan-tulisannya pernyataan diri yang bagaimana Jojo nanti bisa jawab silahkan silahkan Jojo coba dah ada tugas lagi tuh Jo gimana gak tunggal Tafsir Rada dibikin tadi dekonstruksi juga mungkin gini ya bang ini kan cerpen dari tahun Jojo pilih cuma sampai 2015 sebuah kencanya yang baik ini satu-satunya cerpen tahun 2016 yang Jojo sengaja gitu up jadi ini tahun 2012 sampai 2015 itu memang belum ada Jojo memilih bukan tokoh-tokoh perempuan yang keluar dari kongkungan gitu mbak bukan tapi sebenarnya banyak ada banyak cerpen Jojo itu banyak tokoh-tokoh perempuan yang sebenarnya Jojo sudah mencoba untuk dekonstruksi tapi itu memang belum dipublikasikan mbak karena Jojo sedikit minder mungkin itu belum matang setelahnya ya karena ini juga terbit bukan kemauan Jojo kan kemauan orang lain sebenarnya Jojo juga belum pede tapi ya gimana nah untuk tugas dari Bang Jack nanti Jojo kirimkan cerpen tahun 2016 17 bisa dibaca ya tuntas bisa dibaca nanti kemauan Mada juga mungkin apakah itu sudah cukup mendekonstruksi atau belum ya karena sebenarnya skripsi Jojo juga dekonstruksi dekonstruksi Derrida tapi belum mulai propos aja belum ya gitu sih ya itu dia ditunggu buku berikutnya stok-stoknya naskah-naskahnya udah ada aman mau yang dekonstruksi pos mau aman lagi bukan pos ko apa banyak Jojo tenang naskahnya ada ada lagi Bung Budiman iya siap silahkan aduh kita hodong ini ini penyair juga udah nerbitin tiga buku ya ya gua gua ngedengernya sekilas-kelas tadi ya gak ikut dari awal sorry banget sebenarnya sih gua impresi sebagai membaca Jojo aja ya gua udah baca perkenalan gua pertama dengan Jojo ketika tahun 2014 di LPM Institute gua mention nih kerpennya di dalam wajah baliho itu pertama kali gua baca gua kenal Jojo gitu gak tau orangnya siapa tapi gua baca kerpennya satu hal dari gua dan gua juga udah baca beberapa diantara kerpen-kerpen yang ada di dalam kekan yang baik itu catatan gua sih gua gak tau apa udah dibahas sebelumnya atau belum Jojo di dalam pembangunan tokoh gua rasa udah mantep banget kemudian juga si psikologis tokohnya juga udah ngenak lah kayak gitu gua sebagai pembaca ya tapi satu hal yang kadang bikin gua risih di beberapa cerpen termasuk di cerpen dalam wajah baliho itu Jojo kerap menurut gua kurang kuat dalam pengkarakteran jadi terkadang menggunakan kata ganti orang pertama dia itu gak tau ya walaupun belakangan kita bisa menerka dari jalan cerita gitu oh ternyata dia si tokoh si politisi oh ternyata dia si perempuan yang ditinggalin oleh si politisi itu kemudian dengan perempuan lain di baliho itu gitu loh dan itu berulang gua sempat gua bawa beberapa catatan itu cuman gua gak sempat dan itu berulang di beberapa kerpen yang lain gitu soal penokohan ya mungkin gua ala konvensional aja maksudnya andai kata ada satu paragraf misalnya yang coba menjelaskan si tokoh ini latarnya sehingga sehingga kita bisa ngevisualin kebayang aja gitu imaj kita terhadap tokoh itu kayaknya lebih mantep aja gitu itu menurut gua pribadi itu sih selebihnya dan impresi lain gua gua membaca selain Jojo gua membaca cerpen lain dari temen-temen usaha besi ya kayak ada Laras kemudian ada Vena di Antonim itu ada satu benang merah yang gua ngerasa sangat berkaitan gitu loh jadi semuanya itu menampilkan tokoh perempuan yang jadi objek yang menjadi yang tertindas gitu loh baik soal kalau di Laras kebanyakan kan soal percintaan gitu yang ditinggalin kewini-kewini ditinggalin disenungin dan sebagainya di Vena juga seorang istri yang selalu salah terhadap suaminya gitu loh masa ini salah ini salah ini salah dan Jojo juga udah hampir semua ada sebagian yang tokohnya cowok yang cewe itu kayak gitu juga gitu loh entah kenapa gitu gue masih belum menemukan gaya-gaya selalu dengan apa ironi gitu loh belum ada yang gaya-gaya memparodikan kesedihannya gitu loh kayaknya untuk next untuk yang berikutnya kayaknya menarik deh kalau misalnya cerita cerita kita ironi itu bisa diparodiin gitu loh kan kesannya selalu sedih lah pokoknya udah baca gitu loh cewe banget gitu mungkin itu aja sih dari gue terima kasih terima kasih Imam Budiman pemerhati karya-karya Rusabusi juga luar biasa tujuh iya Mbak Purlu merasakan ini gak Pak itu terkait ini Mbak apa tadi itu ada dia bilang intrinsiknya pembangunan karakter menggunakan kata ganti misalnya yang dia tapi gak tau tapi kalau ngeliat alur cerita oh ternyata dia itu merujuk misalnya di si politikus kalau misalnya di apa wajah di Baliho itu kayak gitu merasakan kejanggalan kayak gitu-gitu waktu pembacaan enggak sih kalau saya sih menikmati ya oh cukup saya bisa cukup bisa merunut alurnya apa yang dialami oleh para tokohnya walaupun kadang-kadang gini ya saya melihat kecenderungan Jojo dalam cerpen ini ingin memberi kejutan terutama di ending twist ingin memberi twist jadi terus terang beberapa cerpen itu saya cuma baca endingnya oke itu ya spoiler ya spoiler jadi kayak terutama cerpen-cerpen yang di belakang itu saya lewati halaman pertama halaman kuda saya langsung nyampe ke ending karena biasanya Jojo seperti kayak ada rumusnya gitu ya kalau di belakang dia mau menyampaikan hal yang bikin pembaca hal gitu maunya sih gitu kan paling selain ya apa wow aha moment rasanya Jojo oke tapi yang jelas gitu jadi saya beberapa cerpen justru saya baca di endingnya aja masalahnya begini kalau menurut saya ya penilaian saya pribadi ya cerpen yang baik itu mengajak pembaca untuk melihat peristiwa melalui lubang kunci oke jadi ketika kita melihat melalui lubang kunci kita hanya melihat satu pemandangan yang hanya sebingkai saja ya kan kalau katakanlah itu sebuah ruangan kita hanya melihat sebagian dari ruangan itu itu yang tersurat tapi kan pasti ada pertanyaan atau kesangsian mengenai ruang yang tidak ada dalam bingkai itu di luar dari apa namanya batasan lubang kunci yang kita lihat ya kan nah menurut saya kalau cerpen yang baik adalah tetap menyisakan pertanyaan bagi para pembaca atas apa yang terjadi di luar itu di luar yang kita saksikan itu jadi selalu ada yang tersurat dan ada yang tersirat nah alangkah baiknya nanti mungkin ini tugas lagi ya oke alangkah baiknya itu kalau nanti bikin cerpen endingnya membuat pembaca itu menyaksikan menyaksikan kembali apa yang sudah dia baca misalnya jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak selesai ya meskipun ada twist tapi alangkah baiknya tetap ada keraguan dari pembaca ah sialan betul gak sih ini si dia begitu misalnya atau jangan-jangan bukan begitu akhirnya atau apa ya semacam itulah jadi itu spoiler saya baca cerpen Jojo di endingnya jadi mohon kalau gak baca buku ini jangan baca endingnya dulu tapi jangan ditiru ya perjalanan dari awalnya enak kok sampai sebelum twist ending itu cukup memakan emosi kok saya cukup jadi korban ya itu tugas Jo tadi apa mulai cerpen dari lubang kucing untuk tidak menyuratkan semua iya jadi Jojo punya masalah mbak dalam menulis cerpen itu susah menentukan ending jadi akhirnya iseng-iseng oh gini ajalah oh gini ajalah iya jadi sebenarnya itu suatu jalan keluar aja untuk menyelesaikan cerita itu jadi sebenarnya masih panjang masih panjang di cerpen cerpen sebuah kencan yang baik itu hanya penggalan masih ada cerita sisanya mangdul masih ada cerita sisanya jadi ini penggalan-penggalan yang Jojo kasih gitu jadi hujan turun deras jadi sebelum LGBT itu Jojo nulis itu kan itu masih ada terusannya tapi Jojo kasih bagian-bagian aja karena itu 10.000 karakter dalam media itu menentukan gitu mbak jadi Jojo coba untuk membentuk itu gitu nah untuk ya nanti Jojo coba kena eksperimen lagi mungkin bisa baca lagi 2016-2017 oke untuk saya sangat-sangat menunggu respon dari dia sebenarnya dari Budiman? iya jadi sebelum buku ini terbit udah dikasih ke dia tapi karena dia sibuk oke sangat sibuk jadi baru di respon sekarang Alhamdulillah masih di respon sebenarnya begini Bang kan kalau di wanita berjubah hitam itu perempuan bayangin seorang perempuan sendirian di gunung mengutin sampah tapi laki-laki gak melakukan itu gitu sebenarnya Jojo sudah mencoba gitu untuk tidak perempuan itu tertinggal segala macem di nasi kucing lauk anjing itu perempuan jadi pelacur tapi dia ngasih makan ke suaminya iya ngasih makan ke suaminya terus di mana lagi ya di wajah dalam baliho itu memang Jojo sengaja sengaja menciptakan bagaimana kita menghidmati rasa sakit itu jadi kenikmata sakit itu ternyata nikmat sebenarnya tapi Jojo sengaja itu sengaja rasa sakit coba deh sakit lambung misalkan sakit lambung itu jangan jangan dikasih obat dulu bang tapi coba rasain dulu sakit enak sembuh coy sakit enak sembuh beneran jadi Jojo sengaja kalau di wanita apa wajah dalam baliho itu sengaja sengaja bikin oh ternyata sakit itu enak ternyata sakit itu nikmat dari Tuhan sakit itu nikmat bang bukan masokin mungkin itu doang sih oke Jo jadi emang orangnya yang begini bung imam orangnya bukan kita bukan emang gitu sakit jangan ke dokter jangan nikmatin tersembuh waktunya tinggal 5 minit lagi kita serahin ke pembicara aja ya gimana suruh baca semuanya jangan kita serahin kepada Jojo sama Mbak Purnama ya untuk nutup diskusi kita kali ini boleh dari Mbak Purnama dulu yaudah kalau iya kalau kata Seno Gumira itu apa resep menulis yang bagus ya nulis aja jadi Jojo mengajak semua yang disini untuk ayo nulis ayo keluarkan apa yang ada dalam isi pikiran kamu gak usah terpengaruh dengan oh teorinya gini oh itu jangan nulis aja nulis terus nulis sampai jadi itu aja karena sebuah kencan yang baik itu cuma nulis sebenarnya itu sudah closing statement yang kuat itu saya gak punya closing statement lagi tapi tapi terima kasih sudah ngundang saya kesini senang sekali kita bisa beri aplaus untuk bukunya Jojo yang pertama dan pasti kita menunggu buku-buku karya Jojo yang selanjutnya saya kira itu aja terima kasih banyak terima kasih teman-teman menutup tangannya terima kasih kepada Mbak Purnama udah jauh-jauh datang buat kita selanjutnya semoga kita bisa makin intim seru terima kasih buat teman-teman yang udah datang ke seri diskusinya bukunya dibeli dibaca nanti kita diskusinya lebih lanjut terima kasih telah menonton